Intro Dunia otomotif tak henti-hentinya melakukan inovasi dan modernisasi terhadap produknya untuk menghadirkan mobil-mobil terbaru demi untuk memanjakan dan kepuasan konsumennya Deretan mobil tersebut merupakan merek terpopuler dan paling banyak diminati Kemunculan mobil generasi terbaru tak lepas dari meningkatnya permintaan pasar untuk mobil jenis SUV maupun MPV Berikut ini 4 mobil generasi terbaru yang akan segera hadir untuk meramaikan industri otomotif Intro Produsen mobil asal Jepang yaitu Toyota siap meluncurkan generasi baru MPV Innova untuk pasar Indonesia Mobil baru ini nantinya akan dilengkapi dengan powertrain baru yaitu mesin hybrid Model baru ini akan didasarkan pada platform monokok baru dengan pengaturan sistem penggerak roda depan Mobil ini memiliki panjang 2860 mm yang berarti lebih panjang 100 mm dari model yang sudah ada saat ini Innova generasi terbaru nantinya akan hadir dengan pilihan mesin bensin 2,0 liter tanpa ada pilihan mesin diesel Selain Innova, Toyota juga tengah mempersiapkan generasi penerus Fortuner yang kabarnya juga akan diluncurkan pada 2023 mendatang Hadir dengan desain baru dan kabin yang telah diupgrade serta opsi mesin baru Toyota Fortuner generasi terbaru juga akan didasarkan pada platform arsitektur Toyota New Global Architecture F yang juga dipakai pada Toyota Tundra dan Sequoia serta SUV Land Cruiser All New Toyota Fortuner akan hadir dengan mesin diesel baru dengan sistem Milt Hybrid SUV ini nantinya akan mendapatkan mesin diesel 2,8 liter 1 GD FTV dengan generator starter terintegrasi Mesin diesel hybrid ringan Toyota yang baru ini bisa juga disebut mesin GD Hybrid Suzuki telah mulai menguji hatchback Swift generasi berikutnya di jalan-jalan Eropa Menurut laporan, bahwa Suzuki Swift generasi terbaru juga akan melakukan debut globalnya pada Desember 2022 mendatang Model baru ini diharapkan akan hadir dengan perubahan desain dan interior yang ditingkatkan Mobil ini akan didasarkan pada platform Heartek yang dimodifikasi dan lebih kuat yang menopang Suzuki Baleno Headback Kabinnya juga akan mendapat ubahan signifikan mulai dari segi fitur dan kualitas material yang lebih baik Mobil ini akan ditawarkan dengan mesin bensin 1,2 liter konvensional dan mesin bensin 1,2 liter dengan teknologi hybrid ringan Perusahaan juga akan memperkenalkan Swift Sport generasi baru dengan mesin bensin turbo 1,4 liter Booster Jet yang lebih bertenaga Tak mau kalah, Hyundai juga telah mempercepat produksi sedan Verna generasi baru untuk pasar India Sedan Hyundai Verna 2023 akan lebih besar dari model sebelumnya dan akan menawarkan lebih banyak ruang di dalam kabin Mobil ini akan diposisikan untuk melawan Honda City, Skoda Slavia dan Volkswagen Virtus Hyundai Verna baru akan berbagi isyarat gaya dari sedan Elantra baru yang lebih besar Model baru ini juga akan hadir dengan teknologi ADAS dengan fitur-fitur seperti pengereman darurat otonom, sistem peringatan, penghindaran tabrakan, pemantauan titik buta, bantuan jalur, kontrol jelajah adaptif, dan lainnya Sedan Hyundai Verna 2023 akan ditawarkan dengan 3 pilihan mesin Pilihan gearbox manual dan otomatis juga akan ditawarkan pada mobil ini Terima kasih telah menonton!